Intro Hai guys, hari ini saya akan share 10 tips menulis lagu dari Ariel Noah Semoga bermanfaat, terutama buat teman-teman musisi Oke, check it out Intro Untuk jadi the next big thing di dunia musik Syarat utama kalau menurut saya Selain original tadi Terus perbedaan Yang bagus Oke, hal yang paling penting Kalau gue bilang sih ini syarat utama ya Frontman musisi, apalagi frontman Mental Mental buat tampil Mental buat berjuang Mental buat tekat Referensi sih sebetulnya bisa apa aja sih Cuman kalau memang yang biasanya Yang kepake di lagu Pasti yang agak bersastra sedikit ya Jadi otomatis buku yang dibahasnya juga gak bisa sembarangan Kalau buat referensi kosa kata pasti baca buku sastra Mungkin baca Prosa yang bagus gitu yang memang gaya bahasanya memang kritis Begitu Begitu Lebih banyak kesana sih disini Kadang-kadang kita cari metode sendiri gimana caranya agar tetap punya lirik yang bagus Karena kan liriknya kita sendiri juga mungkin jadi tiri khasnya kita kan gitu Kalau proses karantina itu dari dulu udah pernah kita cobain Jadi pas bikin lagu Bintang di Surga juga kita sempet Bukan cuma masalah liriknya doang Satu band juga di karantina Untuk bikin musiknya Kalau kemarin-kemarin juga memang saya agak sedikit mengalami kesulitan Jadi minta bantuan sini, minta bantuan sana Kadang-kadang juga pengen seminggu dulu di Bandung Atau seminggu dulu di mana gitu Pengen cari-cari ide gitu Kira-kira sih begitu bentuk bentuk karantinanya Jadi karantina sih, jadi mengasingan sih lebih Kita gak tahu sih Kalau saya terserah gak tahu apa yang akan saya tulis berikutnya nanti Jadi lebih sesuai sama mood Kira-kira lagi mikirin apa Ataupun apa yang lagi perlu disampaikan sama orang-orang gitu Lebih kesana aja Inspirasi terbaru malah Tantasan hidupnya? Enggak, malah saya pengen pergi lebih jauh lagi ke sesuatu yang lebih penting itu ya Makanya sekarang liriknya juga belum semuanya selesai Cara yang paling enak itu Kalau gue biasanya gue bikin moodnya dulu ya Karena apalagi sekarang ya Jadi mood untuk bikin pengen nulis Karena ada kalanya mau nulis dipaksain juga gak bisa Kalau mood pengen nulis itu gak ada Jadi gue build up moodnya dulu Normalnya mungkin karena ini ya Pada saat itu, itu kan sesuatu yang baru buat gue Menulis lagu itu Menulis? Ya, jadi sesuatu yang baru jadi kayak Oh masih banyak yang belum dieksplor dan segala macam gitu Gue lagi nyetir mobil aja gitu Kadang-kadang lagi nyetir Itu tiba-tiba gue bisa berhenti-henti kerjalan Gue tulis gitu istilahnya Karena lagi nemu ide? Ya, karena memang pikirannya selalu kesana Selalu pengen ada sesuatu yang mau ditulis Segala macam Ini yang paling penting sih Ini yang kalau menurut gue ya paling penting Karena sekarang udah jarang gue lakuin Jadi begitu ada ide Langsung tulis deh Jangan nunggu, oh ntar tulis di rumah gitu Langsung tulis Langsung tulis Jadi, dan Kalau menurut gue jangan Jangan bingung dulu itu tulisan buat apa Karena walaupun pada saat lu tulis itu Memang masih belum Belum tau buat diapain gitu Tapi sepengalaman gue Pada suatu saat nanti itu pasti ada gunanya Ada gunanya Tapi pokoknya tulis aja dulu Ya, betul Tulis aja dulu Jangan gue banyakkan mikir ini buat apa ya buat apa gitu Gitu Oke Kalau gue sepengalaman pribadi Semakin gak dibantu Biasanya semakin berlalu gitu Makanya gak semakin gak dibantu yang Kayak orang butuh duit-buas duit Kan kata Nabi juga kalau orang itu butuh sini Kalau butuh makan kasih pancing Jangan kasih ikan gitu Seharusnya gitu Orang yang suka sama kita Tahu gitu bahwa Bahwa kita bikin lagu Sesuai dengan intuisi kita gitu Kita pengen kayak gimana Dan kalau kita berubah Harusnya sih terima-terima aja Oke Karena kalau gue pikir Kalau ngikutin apa kata orang Kita udah bukan kayak kita yang dulu lagi Karena kan waktu kita pertama kali bikin lagu Kan gak ada yang dengerin juga Ya kita bikin aja Karena dari kita pengen bikin kayak begini gitu Pada saat kita udah dengerin orang Terus tiba-tiba kita mesti dengerin mereka Kan dengerin tuh udah macam-macam Ada yang cuman kritik atau apa gitu Tapi kalau misalnya kita ngikutin apa yang mereka mau gitu Kita udah jadi orang yang beda Jadi makanya Kalau mereka Kayak Kok beda ya Apa gitu Sebenarnya ya Nikmati aja sih sebenarnya harusnya Karena itu proses dari kitanya sendiri kan gitu Kalau kita pegangin gini Kita pertama kali denger orang Karena kita jadi diri sendiri Dan sampai sekarang harus tetap kayak gitu Kalau kita berubah tuh pasti Aneh jadinya Sebenarnya Kalau di dalam produksi kita Itu gak ada kayak kata-kata Yang ini lebih laku Sebenarnya gitu Itu lu mungkin denger dari yang lain-lain kali ya Di kita ada Yang lebih nempel Yang lebih nempel Lebih nempel Jadi ada hook Kita bilang hook gitu Jadi ada hook Ataupun ada satu Bagian yang Ini Kok nempel di kepala gue ya Ataupun enak Nadanya segala macam Jadi Kamus yang Yang lebih laku tuh Malah kita gak tau Kayaknya kita kebetulan aja Jadi apa yang kita bikin Yang kita bilang enak Ternyata laku Oke Kalau kita bilang sih gitu Iya Itu berkahnya ya Istimewaannya ya Tapi Gimana caranya bikin musiknya nempel Kan pertanyaannya jadi gitu sekarang Gimana cara lu bisa memformulakan Ini nempel nih Di kuping gitu Nah itu udah Kalau gue bilang sih udah karakter kali ya Jadi udah karakter kitanya Jadi kayak misalnya Karena Saringan gue awal tuh kan gini Gue bikin lagu Dengerin ke orang Dengerin ke orang Terus Gue bikin yang kayak begini Oh dia suka Gue bikin yang kayak begini Oh dia gak suka Orang A Ada orang B Ada orang C kan gitu Nah dari Pengalaman itu kan akhirnya Ngasih masukan buat gue sendiri kan Oke Kompromi Mana nada yang gue suka Yang ini gak suka Mana nada gue gak suka Yang ini suka gitu Itu kan jadi tabungan terus Nah itu akhirnya jadi ilmu Yang Makanya orang bilang Kalau musik itu gak ada resepnya Oke Karena semuanya tuh di orangnya gitu Berdasarkan pengalaman dia Dan segala macem Tapi gimana cara lo bisa Nemuin orang yang cukup lo percaya Untuk Ini selera dia tuh Bagus gitu Selera dia masuk Ya Itu Ya itu tadi yang Hampir ke Bukan untung-untungan ya Mungkin kalau awal untung-untungan gitu Misalnya Mungkin karena Pemusik Biasa Berteman sama pemusik kan awalnya gitu Sama-sama suka musik Akhirnya berteman Ya dari orang-orang itu pasti Si ini Dia sukanya lagunya ini 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 Oh berarti dia tipenya yang kayak begini Lo Lo suka lah dengan selera-selera dia yang lain Sehingga percaya untuk Ngasih denger gitu ya Ataupun kayaknya tuh kayak Oh Situ seleranya sama nih Iya Gue percaya sama lo deh Maksudnya album itu tuh lebih ke Penting buat yang baru malah Kalau gue bilang Justru penting buat yang baru Iya Karena Biasanya orang Ngeliat Warnanya itu Setelah dia Ngedenger lebih dari Tiga lagu Jadi misalnya lagu pertama Oh enak nih orang Kedua Masih enak Tapi beda gitu Ketiga enak Tapi beda juga Akhirnya disitu baru kelihatan Oh dia warnanya kayak begini Biasanya jarang-jarang Orang bisa lihat Kalau cuma satu lagu gitu Satu lagu Belum tau nih kayak gimana Begitu udah lagu kedua Oh iya memang dia Jadi kayak Lebih Lebih ngasih lihat Karakternya itu Kalau memang Satu Lebih dari satu lagu Oke Dan kalau gue bilang Kalau gue lihat Lebih kayak Kalau band Terutama Itu kayak Tahapan Kalau album itu Kayak tahapan Jadi misalnya Kalau lo liatin Pearl Jam Tahun segini gitu Dia musiknya kayak begini Begitu album berikutnya Tahun yang berbeda Itu agak beda lagi Jadi kalau penikmat musik Itu ngeliatnya kayak Oh ini progresnya dia nih Oh sekarang dia arahnya lagi kelam Oh arahnya lagi seneng Biasanya kayak gitu Kalau zaman dulu Mungkin sekarang udah gak Mungkin dianggap gak menarik kali ya Untuk tema-tema itu kan tema sebetulnya Untuk ngebungkusnya dalam satu tema Zaman sekarang tuh udah menjadi Tidak terlalu penting Kalau menurut lo Lalu lo liatnya gitu Kayaknya orang kayak Oke Yang penting ada satu lagu enak Buat ditengerin Mungkin makin banyak kali pilihan Kayaknya gitu ya sekarang ya Makin banyak itu Mungkin karena makin banyak pilihan juga Kalau dulu kan Gak secepat ini Orang bisa denger semuanya gitu Sebenernya sih sama aja kali ya Maksudnya dengan kayak Youtube ini gitu Ya sama aja sih sebetulnya Kalau Dia masukin Ke Youtube Terus banyak yang suka Itu kan sama aja Kayak begitu juga sebetulnya Cuman lebih 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 apa ya Lebih cepat aja jadinya kan gitu Maksud gue Sistemnya tetap sama Cuman Berubah cara Cuman berubah ininya aja gitu Cuman berubah kulitnya Sistemnya sih sama-sama aja Lo punya sesuatu Zaman dulu Lo kasih liat Ya cuman sebatas orang segini aja Tapi ada acara ini yang memang Istilahnya udah dipegang orang Bahwa acaranya bagus gitu Ada kredibilitas dari itu Ya kredibilitasnya gitu Terus kalau sekarang Dengan Tiba-tiba lo punya materi Lo masukin ke Youtube Terus Orang banyak yang suka juga Sama aja kan sebetulnya Oke Sistem kan sama aja sebetulnya Saringan juga gitu Oke Berarti itu Cuman beda di bentuk saringannya sekarang Ya kan sesuai jaman lah Sesuai teknologi Iya Kalau gue bilang ya Develop sih Pasti harusnya gitu Jadi mungkin yang gak Ya banyak kan gini ya Kalau seniman itu Sangkin dia senimannya gitu Mungkin Ada kan seniman yang taunya Cuman ya udah seni aja gitu Tapi untuk beradaptasi Sama zamannya itu Gak diulik Makanya dia butuh manajer gitu Istilahnya Oke Kayak Yang kita lakuin sih Harus sih ya gitu Kita harus selalu ngikutin teknologi Maksudnya teknologi Sin Apa istilahnya Kulsurnya kayak gimana Sekarang Harus selalu Itu aja sih Mesti develop Jadi Kalau misalnya lu bikin Satu materi Yang Lu bilang bagus gitu Tapi Gak diomongin orang Mungkin Materi bagus itu Bagus menurut Takaran zaman dulu kali Kan Tanpa harus Misalnya kan kadang-kadang Ada orang yang bilang kayak Sekarang nih Udah gak oke nih Materi-materinya gitu Tanpa harus menurunkan Atau apa gitu Cuman kalau pinter sih Harusnya bisa cari tau Celahnya Punya materi bagus Gimana cara masukinnya Di zaman sekarang Kalau misalnya gak keomongin Mungkin ya kurang pinter kali Ataupun kurang Kurang diakalin Atau kurang diapa Itu aja kan Itu kan Kalau gue bilang Natural sih sebetulnya Iya Saringan natural gitu Nah Dalam konteks musik Untuk meriset Tema-tema apa yang ada dalam album Atau ketika bikin lagu Itu penting atau enggak ya Oh penting banget Jadi lo melihat Apa yang terjadi Di mana Di sekeliling lo Atau apa gitu Sebenarnya Satu itu balik ke Karakter dulu Jadi ada satu band Yang selalu ngomongin politik Ada satu band Yang selalu ngomongin Tentang kehidupan Ada yang Tentang percintaan Sebenarnya Kayak Bikin buku cerita Bagaimana caranya Biar enggak membosankan Apakah gue selalu ngomongin A Kalau misalnya gue selalu ngomongin A Dari sudut pandang yang mana Sudut pandangnya Dirubah-rubah Itu selalu kita omongin Biasanya kadang-kadang Ini Ataupun Satu album Sepuluh lagu Yang ini bercerita tentang A Cerita tentang B Tentang C Ini tentang A lagi nih Wah sama nih Ini mesti dirubah nih Ininya apa Sudut pandangnya Mulainya dari mananya Itu mesti dirubah Jadi Dinamikanya itu memang Mesti diatur Enggak bisa sembarangan juga Itu bikin orang bosan kan Kalau lu dalam mood Yang sangat normal Lu gak akan pernah Bisa bikin lagu yang bagus Kalau betul Jadi Emosi lu mesti di atas normal Mesti kayak Lagi sedih sedih banget Atau lagi marah Marah banget Atau lagi seneng Seneng banget Itu biasanya baru keluar tuh Ada Apa Lebih cepat spontan gitu Dari Apa Dari mood itu tuh Cepat keluarnya Nah kalau biasanya Kalau kehidupan gue udah Gak Gak Terlalu banyak emosi Emosi sedih Seneng dan segala macam Malah susah ya Jadi gue lebih banyak Kepemikiran Jadi kalau misalnya ada orang Wah ini Lagunya Apa Tentang ini Tentang ini Sedih banget Mungkin pengalaman pribadi Gue bilang Sebenernya sih enggak Jadi gue lebih Ngebayangin Ngebayangin Oh mungkin begini Oh mungkin begitu Pemikiran Tapi jadinya Lebih gak intens dong Dibandingkan memang Dari emosi yang Sebetulnya bisa jadi kayak gitu ya Bisa jadi kayak gitu Cuman ya itu Pinter-pinteran tadi Kayak misalnya Aktor kali Walaupun itu bukan kehidupan dia Tapi kalau bisa Terjun ke dalamnya dengan bagus kan Jadi kayak Kalau sepengalaman gue Memang Biasanya orang itu Selalu Lirik Dan nada itu Berbarengan 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 Karena itu tadi Misalnya Karena pada saat dia Harus dalam keadaan emosi Yang Yang gak normal tadi Misalnya marah banget nih Misalnya gue pas Waktu itu gue lagi marah Misalnya di Apa ya Misalnya dihanatin gitu Ini emosi kan Emosi sedih Terus ada kertas Ada gitar Kan ini Satu ya pasti Lu udah harus punya tabungan Bahwa lu bisa main gitar kan Nadanya lu udah tau Bisa mana ini A Ini E Ini segala macem Terus dari Dari dalam lu itu Ada 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 emosi Yang Otomatis keluar Jadi nada Misalnya Nah Nah Kau peluk aku Sebelum membunuhku Itu kan Itu kan kesel tuh sama orang Ada kata-katanya yang kita Udah bayangin Ada nadanya yang disini Memang ada sedihnya Jadi Itu Tapi itu masih gak menjelaskan Apa-apa ya Gimana Masih munculnya itu Seperti apa gitu loh Kok bisa gitu Maksudnya lu Cuma tinggal Ngambil gitar Terus Berserah gitu Sama Sama otak kreatif lu Betul Jadi semuanya Kayak gue bilang tadi Satu Udah pasti Lu udah tau semua nada Yang ada di gitar ya Bisa kesini Bisa minor Bisa mayor Itu kan mood Terus tiba-tiba lu kesel Gini deh Kalau orang normal Kesel Paling kan Kalau kita kan Karena memang ada Ada niat Ada mau bikin lagu Pasti Gak mungkin gue mau nge*** Jadi Kesel Ini orang Apa Jengkelin banget Kau Ceritanya Kamu akan membunuh saya Tapi kamu peluk saya dulu Dalam kepala Abis itu Ada nada yang mau keluar dari sini Walaupun gue gak tau Sebenernya nadanya akan keluar kayak gimana Nah makanya itu Tinggal nyanyi aja Ngikutin aja Dicobain Enak nih Enak Ke kita ya Oh enak nih kayaknya Nah Memang kan tadi gak ada rumusnya Karena itu semuanya Rasa dari sini kan Iya rasa ya Tapi mimpi yang sempurna itu Jadi Satu Satu malam gitu ya Jadi gue tulis Besok paginya gue tungguin dulu Gue masih inget kan nadanya Kalau gue Ini zaman gue dulu ya tapi ya Kalau gue bikin lagu malam Besok paginya gue masih inget nadanya Berarti enak tuh Oh gitu Kalau misalnya besok pagi gue udah lupa Lagu jelek berarti Oh iya iya Itu takarannya ya Dulu ya kayak gitu Nah Udah jadi gue baca Karena gue Satu mungkin karena gue seneng Sastra ya Gue seneng puisi Ada Rime-rime yang gue seneng Ada yang enggak Jadi minimal Lirik itu Walaupun udah ada Walaupun udah ada Ceritanya Kerangkanya gitu Tapi kalau secara rhyme Kayaknya masih belum enak Pasti gue ganti Maksudnya rima di belakangnya gitu Iya Ataupun Puisinya masih belum enak Gitu Ah ganti ah Enggak enak Kalau nada Nadanya Kalau nada Jarang-jarang sih Jarang diganti Jarang diganti Makanya tadi Kalau misalnya paginya gue masih inget Oh udah oke ini nadanya Udah ini aja Ya ini Jadi Ada banyak cara bikinnya Ada banyak cara bikinnya Itu yang sangat membantu Kadang-kadang Biar kita enggak bosan Bikin lagu juga sih Kalau gitu-gitu terus Caranya juga bosan kali ya Ada yang bikin musiknya dulu Anak-anak nih sering kerjain gue Musik udah jadi Terus gue cari nadanya Habis itu terakhir baru gue tulis Liriknya Bisa gitu juga ya Bisa tapi Waduh mau pecah kepala Ini kayak Kebanyakan sekarang-sekarang Hampir kayak begitu Jadi karena Pengen ada evolusi di Di musiknya gitu Jadi akhirnya musik dulu dibikin Habis itu baru gue cari nadanya Habis itu baru gue cari liriknya Itu yang bikin Itu yang paling sulit sih Nah Ada kayak satu lagu Yang sekarang ini Ntar jadi First single itu Yang pertama kali dapet Cuma rave-nya doang Rave-nya aja yang dapet Habis itu gue simpen Ntar Kapan waktu baru Ah gimana ya song-nya ya Berapa lama tuh Nemu rave-nya duluan itu? Itu Kadang-kadang yang Yang kayak gitu tuh Yang paling cepat Lu lagi diem gini Tiba-tiba Eh kok enak ya? Itu sih yang Ya itu tadi Instant Nah nanti yang nyusulnya itu yang lama tuh biasanya Iya 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 Buat ngerangkainya semuanya Itu yang lama biasanya Ada aja Kalau udah masuk industri ya Semuanya kan gitu Kadang-kadang Apapun yang masuk industri Pasti jadi ada masalah Pasti Banyak orang ikut campur Banyak orang yang Yang punya teori Gitu Tapi kita gak Alhamdulillah sih Kita gak pernah Tersandung sama itu ya Iya iya Jadi untungnya Kayak lu bilang tadi Kita beruntung banget Apa yang kita bikin Ternyata orang suka Udah jadi kita gak punya masalah sama itu Iya Waktu saya masih SMA Saya coba bikin lagu Untuk sebuah perpisahan Jadi saya sebentar lagi Tinggal tiga bulan lagi Untuk menuju sebuah perpisahan Kalau kita SMA Biasanya suka ada perpisahan Terus nge-band gitu kan Betul Jadi saya bikin lagu Buat pikiran saya udah oke Saya akan bawain lagu ini Buat pamer sama Teman-teman semua Gitu Tiga bulan Tiga bulan berlalu Lagunya udah jadi Terus tiba-tiba diumumkan bahwa Angkatan kamu Tidak akan ada perpisahan Ya itu betul Itu betul Jadi angkatan saya gak ada perpisahannya Jadi kita keluar dari sekolahan itu Ya gitu aja Dah gitu Cuman Jadi pada saat itu Lagunya saya simpan Saya mau tahu Ada yang disini Yang suka bikin lagu Satu Belakang Itu gue tahu namanya Itu namanya Zakir Ada yang suka bikin lagu disini Oke Jadi ini yang saya pelajari Jadi kalau Kalau kita bikin satu lagu Tidak peduli apa Apa tujuannya Kalau lagunya udah jadi Kita simpan aja Jadi ceritanya begini Tiga tahun kemudian Dari perpisahan Terus tiba-tiba saya punya band Kebetulan namanya Peter Pan Peter Pan masuk Dari perukaman Terus lagunya Lagu yang saya bikin Buat perpisahan tadi Ternyata masuk di Album itu Jadi lagunya Lebih berharga lagi Di albumnya Daripada sebelumnya Kalau saya cuma nyanyiin Di depan teman-teman saya Jadi saya pelajari Satu hal Apapun yang kita bikin Kalau saat ini Belum berharga Suatu hari nanti Pasti ada artinya Itu yang Itu yang saya ambil Jadi saya mau nyanyiin Sekarang lagunya Yang waktu itu Sempat bikin saya patah hati Karena gak jadi nyanyiin Ini dia lagunya Waktu terasa semakin berlahan Tinggalkan cerita Tentang kita Kini dimana ku cari Tawamu Tuh hapuskan semua Sepi di hati Ada cerita Tentang aku Dan dia Dan kita Bersama Taat dulu Kalah Ada cerita Saat kita Tentang 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 Tertawa bersama ceritakan semua tempat kita Ada cerita tentang aku dan dia Dan kita bersama saat dulu kalah Ada cerita tentang masa yang indah Saat kita berduka saat kita tertawa Dan kita bersama saat dulu kalah Dan kita bersama saat dulu kalah